Setelah 22 tahun, Indonesia kembali menempatkan wakilnya di babak final All England 2024. Antoni Sinisuka Ginting mengamankan satu tempat di Partai Puncak setelah menyingkirkan wakil Perancis, Kristo Popov. Bertanding di Ulitia Arena, Birmingham, unggulan kelima itu menang 19-21, 21-5, 21-11. Ini adalah final Tunggal Putra ke-13 bagi Indonesia sejak era Open pada 1980, dan sudah cukup lama Merah Putih tidak mampu meloloskan wakil ke final sektor ini. Terakhir kali Indonesia memiliki wakil di final adalah tahun 2002. Namun, kala itu Budi Santoso gagal juara setelah dikandaskan Hongchen asal Cina di final. Selepas itu Cina pun mendominasi hingga tahun lalu. Ginting sebenarnya bermain kurang meyakinkan di game pertama, tetapi pada game kedua, dia mengaku berusaha untuk tidak memikirkan apa yang terjadi di game pertama. Tetap fokus dengan strategi yang telah disiapkan dan cara bermain. Memang disayangkan di game pertama di awal sudah unggul, tetapi Kristo berhasil menyusul. Karena itu di game kedua, saya berusaha tidak memikirkan apa yang terjadi pada game pertama. Berusaha fokus pada strategi dan cara mainnya, harus bagaimana untuk bisa mendapatkan poin demi poinnya, kata Ginting dikutip dari PBSI. Di game ketiga, Ginting pun kembali berusaha mengatur dengan baik semua di lapangan. Menjaga fokus dari awal hingga akhir permainan. Saya bersyukur dengan hasil ini. Bukan hanya karena bisa menang, tapi juga karena bisa mengatasi semua dengan baik di lapangan. Bisa menjaga fokus hingga akhir pertandingan meskipun kalah di game pertama, itu penting. Karena kalau bisa bermain dengan baik dan menuntaskan permasalahan, kemungkinan berhasil akan lebih besar, tukasnya. Ginting berpeluang menciptakan All Indonesia Final jika Jonathan Cistie mampu mengatasi La Shia Sen di semifinal lainnya nanti. Siapapun lawannya di final, unggulan kelima itu mengaku dirinya siap saja. Meskipun dirinya sangat berharap bisa tercipta derby Indonesia di final nanti. Saya siap, tetapi pastinya berharap kita bisa menciptakan All Indonesian Final. Tapi buat Jonathan jangan dulu terlalu fokus ke sana karena masih ada pertandingan yang harus dia jalani hari ini, semoga dia bisa bermain dengan baik, sama seperti penampilan sebelum-sebelumnya, tambah pemain asal klub SGS Bandung tersebut.